Al-Fatihah Para kader dan para impinar organisasi saya Baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah Yang saya cintai dan saya banggakan Alhamdulillah hari ini kita dapatkan Temu kembali di Jakarta ini untuk dua pacara popo Pertama insya Allah akan segera dilaksanakan Pelantikan atau penuntuhan Para anggota mengurus pusat Partai Demokrati Sedangkan yang kedua rapat pimpinan Partai Demokrati yang pertama Sejak Kongres kita rasakan di Surabaya beberapa saat yang lalu Sambutan saya sekarang ini adalah merupakan pengataan atau penjelasan dari Telah disusunya pengurus pusat Partai Demokrati untuk periode 2015-2020 Dengan penjelasan saya ini Yang berkaitan dengan pendekatan dan kebijakan yang kita tepuk Dalam menyusun pengurus pusat Partai Demokrati yang mampu mendatang Saudara semua akan mengetahui Dan kemudian setelah itu Harapan saya saudara semua akan dapat memasangkan tugas dengan sebaik-baiknya Saya akan menggunakan tayangan di layar di hadapan saudara semuanya Yang saya berkutuk pendekatan dan kebijakan penyusunan pengurus pusat Partai Demokrati Pendekatan dan kebijakan penyusunan pengurus pusat Partai Demokrati Saya mulai dengan falsafat Karena sering kurang dipahami oleh sebagian besar dari kita Falsafat atau logika di dalam penyusunan pengurus pusat Partai Demokrati Pasca sebuah kongres Untuk kita ketahui bersama bahwa setelah kongres Di mana ketua umum terpilih atau dipilih Maka ketua umum tersebut berwenang dan bertugas menyusun pengurus Partai Demokrati Pengurus pusat Partai Demokrati Orientasinya tentu bukan untuk kepentingan orang seorang tetapi untuk kepentingan organisasi Ketua umum mengangkas pejabat Partai Demokrati untuk menjalankan tugas Mari kita pahami bersama Saudara diangkat menjadi bagian dari pulus pusat Partai Demokrati Dan secara lain adalah untuk menjalankan tugas yang hasilnya akan dipertanggungjawabkan oleh ketua umum Partai Demokrati pada kongres 2020 mendatang Jadi saya tekan kepentingan kepada Partai Demokrati Setelah dipukulkan menjadi ketua umum Saudara yang menjadi bagian dari pulus pusat Partai Demokrati Partai Demokrat tekan kepentingan kepada saya Untuk semuanya dipertanggungjawabkan kepada Partai yang kita sertai Kemudian masih berkaitan dengan Palsaklah Etika politik yang kita anjut dalam menyusun pengurusan adalah Ketua umum mengangkat dan mentarkan kejabat-kejabat utama yang memiliki integritas, kapasitas, dan loyalitas yang baik Serta memiliki peran positif dan nyata dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2015 yang lalu Ini etika politik Sama saja Setelah selesai dilaksanakan pemilihan Presiden Maka Presiden terpilih Tentu akan menyusun Kabinet yang DIPP-nya Yang kurang lebih kriterianya tentu sama Yang soliditasnya baik, kapasitasnya baik, dan loyalitasnya pun juga baik Serta mereka-mereka yang berjuang Atau berperan dalam pemilihan Presiden yang baru saja dilaksanakan Begitu Protika dan DIPP-nya Pengurusan yang Partai Demokrat akan Dievaluasi Secara berkala Tentu atas kinergannya Mungkin juga Berkaitan dengan Etika Dan Setelah evaluasi dilaksanakan Maka Ketua Umum berwenang Untuk melakukan perubahan 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 ini Tentu Dikonsultasikan terlebih dahulu Kepada Majelis Tinggi Partai Itulah lima titik yang Saya katakan sebagai pendekatan dan falsafat Di dalam menusur pengurusan Partai kita Untuk lima tahun menantang Kemudian Pendekatan dan desain Rujukan dan orientasinya Tentu pertama-tama adalah Anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga Partai Kemudian Lima agenda Partai Demokrat 2015-2020 Yang dulu Telah saya sampaikan pada acara Perutupan Kongres Partai Demokrat Tahun 2015 Di Surabaya Dan yang ketiga Kita memiliki sejumlah sasaran Sasaran-sasaran khusus Yang sudah kita catai Terima kasih Apakah berkaitan dengan Pilkada atau pemilu kajak Ataupun berkaitan dengan Pemilu legislatif Dan pemilu presiden dan wakil presiden Atau bertugas-tugas partai yang lain Sifat dan desain Yang kita Tetapkan adalah Khusus Dewan Pimpinan Pusat Meskipun istilahnya Dewan Tetapi KPP itu menjalankan Tugas-tugas eksekutif Bukan tugas Dewan Sebagaimana yang Diartikan Diartikan Sebagai Satuan Satuan yang paling depan Kita Memendomani Dan menjalankan Tatangan manajemen yang baik Good Governance Dan Pemimpinan yang efektif Ini penting Agar lima tahun Tidak kita sia-siakan Organisasi ini Akan kita apakan Dan kita akan tunjukkan kemarin Saudara tahu bahwa Pasca Kongres Surabaya Telah disusun Formatur Formatur ini Diatur oleh ADALT Apa yang menjadi Tugas Kewajiban dan tanggung jawabnya Saya ingin disampaikan Bagaimana Formatur Kembali Beterja Atas permintaan saya Sebagai Ketua Umum Saya Telah menentangkan sejumlah kenapa Untuk Menduduki jabatan tertentu Yang diatur oleh AD dan ART Partai Ada Posisi-posisi Yang menjadi kewenangan Ketua Umum Tetapi Ada sejumlah posisi Yang diuruskan oleh Formatur Yang Formatur itu Juga dibimbing oleh Ketua Umum Kepada masing-masing Angebar Formatur Saya Menentangkan 56 10 Yang sifatnya Inti Kemudian Yang 40 Yang akan kita Arahkan Menjadi pengurus Darian Semua Usulan dari Anggota Formatur Setelah Yang Dari Perdoman Di dalam Rumuskan Siapa Berada di mana Tentu Nama-nama yang paling Banyak Diusulkan oleh Anggota Formatur Memiliki Peluang yang lebih Tinggi Untuk Menuduki Posisi-posisi Tertutu Jadi Nama-nama itu Tidak datang Dari langit Bukan maunya Ketua Umum Semata Tetapi Juga diusulkan Oleh Para Anggota Formatur Di dalam Penurusan Pengurusan ini Kami Formatur Juga Memindahkan Apa yang menjadi Harapan Sorotan Dan Sekaligus Kesedulian Publik Ini Pemerintah Politik itu Berkaitan dengan Persepsi Oleh karena itu Bagaimana Rakyat Atau Publik Mempersepsikan Partai kita Patut kita Ketahui Saudara-saudara Saya ingin Menjelaskan Dengan Memberikan Kayangan Saat Atau Dabar Sebagaimana yang Saudara lihat di depan Kalau partai kita Berada di tengah Partai Demokrat Maka Partai ini Atau Pengurusan Partai ini Akan mengembang Tugas Tugas Partai Demokrat Yang ada Kaitannya dengan Apa yang dilakukan Pemerintahan Sekarang ini Baik Para tiga Presiden Wakil Presiden Maupun Kementerian Kementerian Dan bahkan Berbagai Kementerian Kementerian Harus ada Kaitannya Meskipun Negara kita Tidak menanggung Sistem Parlemental Ada Ruling Parti Ada di Opposition Dan ada Sedu Kabinet Kabinet Bayangat Bukan Tetapi bagaimanapun Kita Juga Memiliki Peran Untuk Melihat Seperti apa Pemerintahan Dicara Boleh karena Itulah Nanti dalam Struktur Kalau Anda Posisi Posisi di Departemen Pahami Departemen 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 itu Harus terus-terus melihat Apa yang dilakukan Oleh Pemerintah Atas Dasar Tiga Sikap Dasar Partai Demokrat Saya ulangi Atas Dasar Tiga Sikap Sikap Partai Demokrat Terhadap Pemerintah Yang pertama Wajib hukumnya Para Gubernur Supati Dan Wali Kota Loyal kepada Presiden Dan Menusiasakan Tugas Presiden Itu Sikap yang pertama Sikap yang kedua Partai Demokrat Akan mendukung Kebijakan Dan Keputusan Presiden Dan Pemerintah Yang nyata-nyata Tepat Dan juga Perlakyat Kita berikan hubungan Itu Sikap yang kedua Sikap yang ketiga Partai Demokrat Berkewajiban Untuk Memberikan Koreksi Dan kritik Kepada Pemerintah Manakah Keputusan Dan Kebijakan Pemerintah Demokrat Berasa Tidak tepat Dan Juga Tidak sesuai Dengan Ketidak Wajib Hukumnya Kita Melakukan Koreksi Dengan Katakan Berikan Koreksi Dan kritik Itu Secara Tepat Dan Terukur Dan Menggunakan Pasas Yang baik Cukup Sudah Apa yang Saya alami Dulu Ketika Memimpin Indonesia Selama 10 tahun Banyak sekali Kritik Koreksi Yang menurut saya Disampaikan Dengan Sangat Berlebihan Bahkan Ya sudah Merupakan Pendis Kreditan Dan Sebagainya Cukup sudah Kepada Kepada Partai Demokrat Menurut Presiden Pemerintah Gubernur Dan Sebagainya Laksanakan Secara Tepat Terukur Dengan Bahasa Yang Tidak mengganggu Memartakan Seorang Presiden Atau Siapapun Yang Sedang Membantaman Nabi Negeri Dengan Harapan Pemimpin Negara Para Menteri Dan Jajaran Pemerintah Akan Berbahaya Kalau Kritik Dan Koreksi Ditanggapi Secara Tidak Baik Dan Bahkan Kalau Dianggap Pembinaan Dan Kemudian Dipidanakan Dan Sebagainya Demokrasi Teruangkan Inilah Yang Saya Maksudkan Bagaimana Partai Demokrat Mendukung Pemerintah Dengan Tiga Sikap Dasar Lalu Saudara Lihat Kemudian Ke arah Kiri Itu ada Lembaga Negara Ada MPR Ada DPR Ada DPD Ada Mahkamah Agung Ada Mahkamah Konstitusi Ada PPK Ada KPK Ada Banyak sekali Partai Demokrat Berat Wajib Untuk Melihat Apa Yang Dilakukan Tepat Hukum Kalau Yang Dilakukan Tidak Tepat Tidak Sesuai Dengan Undang-undang Mentiderai Amanan Rakyat Demokrasi Memiliki Kekuatan Kekuatan Sosial Politik Yang Ada Diri Kita Juga Terus-terus Dengan Harapan Mereka Menjalankan Amanahnya Dengan Benar Kalau Ada Komunitas Khusus Pengurusan Kita Wajib Untuk Terus Berkomunikasi Untuk Membantu Untuk Mendengarkan Aspirasi Untuk Melakukan Sesuatu Yang Positif Kepada Komunitas Komunitas Khusus Apakah Petang Apakah Guru Apakah Melayang Apakah Guru Semua Elemen-elemen Yang Sejauh didengar aspirasinya kemudian saudara dari tengah kalau kita lihat yang kebawah itu dia adalah yang segalanya untuk rakyat kita oleh karena itu para pengurus jajaran pakti kita dari kota sampai daerah haruslah berusaha sekuat tenaga untuk berbuat yang terbaik untuk rakyat kita jadi dengan struktur ini dengan pergedakan dan logika ini insya Allah pengurusan kita ini akan bisa bekerja secara efektif jadi maka mendatangkan pasti membawa kebaikan bagi negara bagi pemerintah dan juga bagi rakyat secara kesukuruhan saudara-saudara dalam yusun pengurusan ini tentu saya melihat atau saya menaikkan dengan agenda partai kita dari maka mendatang tidak mungkin tidak kalau saudara-saudara siman nomor satu dan nomor lima inilah lima agenda utama yang kemarin saya sampaikan di Surabaya yaitu modernisasi dan pembangunan kekuatan partai kaderisasi dan pengembangan pengembangan sumber daya manusia kemudian pengabdian masyarakat kemenangan dilatakan komitmen dan juga pemenangan komitmen lima agenda utama kemudian sebagaimana yang saya sampaikan tadi ada fungsi semata government watch lembaga negara wajib kita agar lembaga-lembaga itu agar kompilisan itu menjalankan tugas dengan baik dan kalau menjalankan tugas dengan baik maka rakyat kita akan senang negara itu juga akan senang langkah yang ke-8 penggarangan komunitas khusus saya sampaikan tadi komunikasi politik jangan dilupakan dan yang tidak kalah pentingnya adalah keragian untuk DPRD memastikan bahwa ekabilitas kita lima tahun depan terjaga dan makin kuat itulah sepuluh hal yang kita kaitkan dengan struktur kepengurusan partai untuk lima tahun mendatang para kader yang saya sesai ada empat elemen utama dalam struktur pengurus pusat pakademokrat pertama adalah majelis tinggi partai majelis tinggi partai adalah forum pengambilan keputusan tertinggi bukan ketua umum semata tapi majelis tinggi partai contoh keputusan apa yang menjadi domain atau kewenangan dari majelis tinggi partai yaitu penetapan calon presiden dan calon paket presiden nanti para tamu 2019 penetapan calon gubernur dan calon paket gubernur dalam rangkaan belakang kemudian majelis tinggi partai ini adalah representasi dari para pimpinan pusat dan daerah oleh tangan itulah ketua umum pasti ada di dalamnya dan takkan secara eks-ovisio menjadi ketua ketua diwan pagina ada di situ ketua diwan hormatan juga ada di situ lantas dari daerah sejumlah ketua DPD juga ada di situ ada representasi dari ketua DPD lantas tokoh-tokoh penting partai yang selama atau sejak partai berdiri hingga sekarang juga memiliki andil yang tinggi dan tetap sepulit dengan partainya itu juga ada di dalam majelis tinggi partai yang kedua Dewan Pimpinan Pusat tadi lagi ini adalah lembaga yang seperti partai yang ketiga Dewan Pimpinan dan yang keempat adalah Dewan Mahormatan Komisi Pemahmas dan Mahkamah Partai yang tugasnya adalah menjalankan amanah undang-undang partai politik serta adil anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai itulah saudara-saudara pendekatan dan kebijakan yang saat tempuh yang Pakai Demokrat tempuh di dalam menunjukkan urusan untuk masa pagi 2015 2020 ini dengan demikian saudara akan tahu semua memiliki peran yang penting yang penting tidak ada yang lebih penting satu dari yang lain semua penting dan saya berharap semua simpul berfungsi dan berkumpulan dengan baik sehingga mesin organisasi juga berjalan dengan baik demikian kejelasan saya dan setelah ini kita akan menuju pada cara perempuan untuk lantikan dan nanti saatnya akan berlanjut pada rapat pimpinan yang kita dilakukan pada hari ini demikian saudara-saudara terima kasih terperhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih